Hari ini gue bakal bermain Pokemon Infinite Fusion. Dan untuk challenge kali ini, gue bakalan pake Fusion dari Pokemon Starter doang. Dan untuk perjalanan kali ini, gue bakal namatin region Jotoh menggunakan Fusion Starter. Pertama-tama, gue pergi ke Saffron City untuk naik kereta ke Golden Road City. Sesampainya di sana, gue langsung dikunjungi 3 orang yang ngasih info kalo gym di Jotoh udah dibuka. Sebelum ngelawan gym, gue siapin Pokemon-Pokemon gue dulu. Karena challenge kali ini adalah starter Fusion Only, jadi gue udah siapin 3 starter dari Hoenn. Yang pertama ada Fusion dari Blaziken dan Electifier, yaitu Blazifier. Fusion ini memiliki tipe Fire Electric. Yang kedua, ada Fusion dari Sceptile dan Gliscor, yaitu Scape Core. Fusion ini memiliki tipe Grass Flying. Dan yang ketiga, ada Fusion dari Swampert dan Krokodile, yaitu Swamodile. Fusion ini memiliki tipe Water Dark. Karena gue udah selesai nyiapin Pokemon gue, akhirnya gue langsung masuk ke gym pertama. Disini gue menyelesaikan puzzle menghitung Pokemon yang lewat, walaupun beberapa kali gue masih salah karena kurang fokus, dan jadi harus ngelawan trainer. Trainer di gym ini ada yang pake Fusion mirip Suns Undertale loh. Ada juga yang pake Fusion kayak Street Dancer gitu. Gue gak tau ini referensi dari mana, yang tau boleh komen di bawah ya. Setelah melewati tantangan, gue langsung melawan Whitney, si gym leader tipe normal. Kaman pertamanya Cemen ya, tapi levelnya 55. Kaman gue level 5-6 semua. Wah, dia gak heal. Untungnya Blastfire ini bisa double kick. Ah, gak spam heal mulu. Kita spam double kick terus. Nah, mati. Tetep dah. Gak bisa gue double kick sih ya. Blast kick aja deh. Wah, gila dia bisa Outrage. Wuh, keburn gila. Hoki banget gue. Jadi gak sakit Outrage-nya ya. Mati. Anjir, Perizard. Versian Charizard. Gak ada sayapnya ya. Aduh, mati. Suamodai, let's go. Kita keluarkan kipa air kita ya. Di barel. Lah, lucu banget sprite-nya. Jadi, pake jaket gitu anjir, pake sweater. Auneard, lo puni. Ngapain ya? Gue gak tau nih dia tipe Dark apa Steel. Aduh, kena cute charm. Mati akhirnya. Selesai melawan Whitney, gue masukin Pokemon starter keempat gue. Yaitu Blastoise. Disini gue nyoba-nyoba Fusion Blastoise dulu. Fusion sama Honchkrow keren cuy. Jadi kayak boss pake tembakan. Tapi sayangnya ada tipe Dark lagi nih. Sama Nentels rada unik. Ekornya jadi tembakan semua. Tapi, akhirnya gue pake Fusion, Octillery, dan Blastoise. Yang bertipe Pure Water. Bentuknya keren. Jadi kayak tank gitu. Setelah itu, gue langsung ke kota berikutnya yang lagi banjir. Disini gue ngelawan Yusin yang pake Fear 2. Tapi langsung kena one hit sama Thunder Punch dari Blastfire. Abis battle, gue langsung dikasih HM Dive dan disuruh masuk ke dalam sumur. Di dalam sumur, gue ngedorong-dorong slowpoke ke shelter yang bikin sumurnya mampet. Pas udah selesai, akhirnya airnya surut dan kotanya udah gak banjir lagi. Karena kotanya udah gak banjir, gue langsung masuk ke gym. Melawan beberapa trainer yang ada disini. Dan menyelesaikan puzzle-nya. Lalu gue langsung melawan Kurt. Si gym leader tipe Ghost. Wow, Genoshion. Genoshion. Tepenya Fire Ghost nih. Udah kayak disuian ini. Wah, ternyata palsu. Ternyata Zoroark guys. Kok namanya tetep Genoshion ya? Oh my god, one hit. Please save Zoro menang speed. Aduh dia gak heal lagi. Oh no, mati ini gue mah. Oh belum. Nice. Gila, levelnya 62 anjir. Tinggi banget. Kalah gue. Oh, di roll out. Gue dive. Prefective, sakit ya. Lah, dia ganti Pokemon jadi Gentom. Ini jagoan gue di Dark Tap Only waktu itu nih Gentom. Untung gue tipe Dark. Jadi, kuat Dark Pulse. Kuat sama tipe Ghost juga ya. Si Swamodal. Swamodal gak boleh mati. Kalau Swamodal mati berbahaya. Gue bakal kalah kayaknya sama Jin-nya. Ini OP banget Pokemon dia ya? Teamnya OP banget. Duskling. Dusknoir sama... Fletchling. Iya, masa Fletchling? Giratom, Pokemon terakhir. Wow, mata ya bentuknya. Gila, ini gue tercarry sama Swamodal cuy. Menang gara-gara Swamodal. Setelah melawan Jim, seperti biasanya gue nambah Pokemon di team lagi. Dan kali ini gue masukin Torterra. Fusion Torterra sama Arkanine jadi Arkanine Melet berpunggung gunung berapi. Torterra sama Kradili jadi makhluk laut yang berpunggung para Pokemon Hossil. Tapi akhirnya gue pake Fusion Torterra dan Ursa Ring. Jadi Ursa Luna yang berpunggung pohon. Dan tipenya Normal Ground. Setelah itu, gue ke Union Cave dan melawan beberapa trainer. Sampai akhirnya gue sampai di Violet City. Disini gue langsung masuk ke gym dan menyelesaikan puzzle didorong angin. Salah satu trainernya pake Fusion Rayquaza dan Macok. Bentuknya absurd banget. Sampainya di ujung, gue langsung melawan Falkner. Si gym leader tipe dragon. Bigon. B-Sharp Flygon. Kita Blast Kick kayaknya kali ya. Oh, not efektif. Tipenya dark dragon nih. Kayak perkata aja deh. Uh, langsung mati. Wow. Artquake. Wah, dia menang speed. No, dragon dark juga sama ternyata. Wah, ngeheal dia. Eh, mati nih Ursa Tera gue. Sepertinya mati ya. Kena earthquake. Ice Beam. Wah, dia ngeheal. Gak berasa ya. Ayo, Ice Beam lagi. Gila, crunchnya sakit banget. Gue kalah level ternyata. Kalah tiga level. Gak apa-apa. Try hard, try hard, try hard. Semoga Sepzor bisa nge-carry nih. Akrobatik sih. Dia bisa hyper voice. No, belum mati. Mati gak ya sama Sandstorm? Nice. Di-carry sama Sepzor gue nih. Aduh, Wonder Guard. Tipe Ghost. Oh, mati sama Sandstorm ya. Gak perlu gue serang ya. Bastionite. Bastiodon, Dragonite. Oh, keren banget. Gila bentuknya. Dragon Rock. Kalau gak, Dragon Steel nih. Earthquake. Oke, sakit. Earthquake lagi. Aduh, gue keflinch. Ayo. Nice. Untung gak keflinch lagi. Ayo, matikan dia. Oh, dia Dragon Dance. Oke, menang ya. Cukup susah nih. Game-nya cukup tangguh ya. Setelah menang melawan Falkner, gue langsung pergi ke Sprout Tower. Di sini gue harus mengendap-ngendap pergi ke lantai paling atas. Di paling atas, gue ngambil Gold Bat Boots dan juga maling patung Bell Sprout. Sebelum pergi ke tempat berikutnya, gue masukin Pokemon lagi. Yaitu Charizard. Charizard-nya langsung gue fusion sama Salamence. Menjadi Salizard. Yang bertipe Fire Dragon. Terus gue langsung pergi melewati Dark Cave dan sampai di Blackthorn City. Gue langsung masuk ke gym dan cukup ngelawan satu trainer doang. Karena di sini gue udah hafal jalan paling efisiennya. Akhirnya gue langsung ngelawan Claire. Si gym leader tipe Flying. Pokemon pertama dia cemen banget keterbat. Hmm. One hit kena Bless Kick langsung. Sama Flying. Dih! Bentuknya aneh banget. Anjir bentuknya aneh banget. Polcarona, Spiro. Oh, dia cemen-cemen ya? Kuilaf, eh kuilaf. Kuilfish 2-2. Sumpah, Pokemon dia cemen-cemen anjir. Ini downgrade dari gym sebelumnya nih. Pokemon terakhir siapa? Banblem. What? Bentuknya aneh banget. Rata semua nih sama Sepzor kayaknya. Kayaknya dia tuker item ya. Aduh. Wah, dia ngeheal. Gue ganti Pokemon Dark gue kali ya. Ini Dark apa Ground ya? Lupa gue Water Dark atau nggak Water Ground. Kita pake Crunch Suamodile. Ayo. Hmm. Mati. Menang. Easy banget gymnya. Setelah menang lawan gym, gue ngeluarin Blastfire dari tim. Dan gue masukin Triple Fusion dari Starter Joto. Yaitu Toto Rita Quill. Yang langsung gue berubahin menjadi By Lava Now. Dan perubahan terakhirnya menjadi Mega Ligation. Setelah itu, gue pergi ke Ice Mountain. Disini gue nyebrang pake Gold Bat Boots. Dan gue melawan beberapa trainer. Ada trainer yang pake Regiseus. Dan ada juga yang pake Candesek. Sesampainya di Mahogany Town, gue langsung masuk ke gym. Gue ngelawan trainer yang pake Pokemon Goofy banget bentuknya. Alater. Dan Hauneri. Setelah menyelesaikan puzzle, gue langsung ngelawan Price. Si gym leader tipe Ghost. Yammer. Bentuknya aneh banget ya. Gue model dulu kali ya. Gue takut tiracun tadi tuh. Oh, gue di Minlook. Nggak bisa ganti lagi. Kita Crunch. Apakah semua model bisa meng-carry gym kali ini? Lead Bell. Aduh, gue kena Grass mati. Oh! Dia ke One Hit. Leads! Kok Pokemon-nya cemen-cemen ya? Wah, gue dikutuk guys. Dikurs. Magingja. What the hell? Oh, bukan. Ilusi. Ilusinya Zoroark Lidwig kayaknya nih. Apa Candelur? Gue nggak tau. Dan terakhirnya Magingja beneran ya kayaknya nih. Aduh, mati lagi. Magingja. Kita pake Leaf Blade. Hmm, mati. Gila speedrun lawan gym. Gampang banget gymnya ya. Setelah ngalahin price, gue langsung pergi ke Ecrutic City. Disini gue ngejual patung Bellsprout yang sebelumnya gue curi. Terus gue langsung masuk ke salah satu rumah di Ecrutic City. Disini ada bocil yang ngagi berdiri dan nyuruh gue untuk tidur di kasur. Dan saat tertidur, tiba-tiba gue terbangun di New Moon Island. Ternyata pulau ini tempatnya Darkrai. Akhirnya Darkrai-nya gue battlein, gue sekaratin, dan gue cukup ngelempar Pokeball biasa. Eh, malah langsung ketangkep dong. Darkrai ini gue fusion sama Empoleon. Menjadi Emporai. Pokemon yang bertipe Steel Dark. Fusion ini gue masukin di team dan ngegantiin Blastillery. Abis itu, gue pergi ke Burn Tower dan nemuin Morty buat nyuruh dia balik ke gym. Dan gue langsung masuk ke gym. Melawan trainer. Menyelesaikan puzzle. Dan melawan Morty. Si gym leader tipe Ice. Vibra Swine. Kayak... Makhluk kurba gitu ya bentuknya ya. Kita bakar terus ya. Ini gym leader tipe Ice untungnya ya. Kita ada tipe api guys. Sneasel. Double Fusion Sneasel. Nah, jenikan jelek banget sumpah bentuknya. Aneh banget. Dia tipenya Ice Fighting kayaknya nih. Walaupun kena Flamethrower biasa aja. Hmm. Apakah Mega Lotion bisa ngeratain semuanya nih? Aduh. Wah, gak mati sih misalnya. No, Mega Lotion mati. Fire Fang. Aduh, kalah speed. Gila, ngebut banget ya ya. Semua cumpi plop. Tipe Ice sama Water nih. Terakhir, Mr. File. Wow. Mr. Mime Wee File. Keren banget bentuknya. Anjir, sprite-nya unik juga. Oke, menang ya. Karena udah sisa 2 gym lagi. Karena udah sisa 2 gym lagi, jadi gue langsung pergi ke Savvy Island. Di tengah perjalanan gue menuju Boone Island, gue pergi ke tempat Kyogre dulu di dalam lautan. Di sini gue harus selesain puzzle buat dapetin sepire. Dan pas udah dapet, gue harus membuka pintu yang tertutup. Di dalamnya ada Kyogre. Yang kemudian berhasil gue tangkep pake Ultra Ball. Sesampainya di Boone Island, gue nge-unfuse Emporai gue. Dan Empoleonnya gue fuse sama Kyogre. Jadilah Kyoleon yang bertipe Water Steel. Setelah itu, gue ngelawan gym leader berikutnya. Yaitu Chuck yang bertipe Ice. Guys, gila sakit banget Psychic-nya. Genet banget. Oh my god, one hit. Flamethrower. Prefective ya. Berarti dia Ice Psychic nih tipenya. Wah, dia nge-spam heal. Wah, dia ganti. Hmm. Oh, ini gym leader tipe S guys. Sekarang si Chuck-nya jadi tipe S. Pokemon-nya S semua nih. Banyak banget Fusion Glaceon yang dia pake. No, Mega Lotion mati. Gue keluarin Kyogre Leon deh. Gue kalmain dulu sekali kali ya. Biar OP. Kita spam Origin Pulse. Serrrr. Kayaknya bakal ke-sweep nih sama Origin Pulse. Atau Flash Cannon. Super efektif ya. Deswine. Ih, lucu banget bentuknya. Dugong Mamoswine. Flash Pokemon-nya Deliuni. Lopuni-nya menjadi aneh ya. Serrrr. Ke one hit. Abis menang lawan Chuck. Dia ngasih gue novel pass. Yang merupakan tiket untuk pergi ke novel rock. Akhirnya gue langsung pergi ke novel rock. Dan disini gue ketemu Ho Gia. Cushion dari Ho Oh dan Lugia. Yang kemudian langsung gue tangkep. Setelah pergi dari novel rock. Gue langsung menuju pulau berikutnya. Yaitu Keen Island. Disini gue berjalan melewati jembatan dan masuk ke Berry Forest. Ternyata di forest ini ada Jasmine. Dia minta tolong buat nyari ponakannya yang hilang. Terus pas gue ketemu ponakannya. Dia bilang 5 temennya hilang disini juga. Akhirnya gue cari satu-satu. Dan pas dikumpulin. Hasilnya ternyata ada 7 orang. Ternyata satunya itu adalah Zoroark yang lagi nyamar. Setelah mengalahkan Zoroarknya. Jasmine berterima kasih. Dan dia bilang kalau mau ngelawan dia. Di jembatan depan forest aja. Akhirnya gue langsung ngelawan Jasmine di jembatan. Si gym leader tipe bug. Witi ini. Takrobatics. Kakfi. Ih gym terakhirnya malah. Gym tipe bug ya ini. Jasmine ini jadi tipe bug. Chatfoyer. Anjir. Bentuknya aneh banget. Let's check. Ini kayaknya semuanya ke one hit sama akrobatics. Sepzor. Sepzor op banget ya. What? Parasek Onyx. Aneh banget bentuknya. Wah ini kuat. Yang ini kayaknya harus kita lift blade. Wah dia ngeheal. Wah keras banget. Keras ya ini. Si Paranix nya nih. Waduh. Mahi lagi dia. Oke kalau mainnya begitu. Kita keluarkan Kyo Leon. Biar sandstormnya hilang nih. Sama hujan. Lalu kita Origin Pulse. Wah gue kalah speed loh. GG rata. Karena gue udah mengalahkan semua gym. Gue langsung terbang ke Palet Town dan masuk ke Lab Profesor. Ternyata di dalam Lab ada Blue dan Cynthia lagi ngobrolin ada sesuatu di puncak Mountain Silver. Sebelum ke Mountain Silver. Sebelum ke Mountain Silver. Ursa Terra gue, gue unfuse. Dan Torterra nya gue fuse sama Lugia. Jadilah Lutera. Yang bertipe Psychic Ground. Di dalam Mountain Silver. Gue ngelawan Blue. Pokemon pertamanya adalah Nidoquin. Yang berhasil di kalahin ekstra sensory Lutera. Pokemon keduanya, Polyluck, mati kena Leaf Blade dari Skep Core. Pokemon ketiganya, Flavion, kena Ice Beam dan Origin Pulse dari Kyo Leon sampai mati. Pokemon keempatnya, Leaf Red, mati sekali Ice Beam karena kritikal. Dan Pokemon terakhirnya, Arkabok, kena One Hit sama Origin Pulse. Setelah menang, Blue ngasih gue Rock Climb sehingga gue bisa manjat-manjat di Mountain Silver. Sebelum sampai puncaknya, Cynthia nantangin gue karena katanya dia mau ngecek kekuatan gue. Akhirnya gue langsung battle sama Cynthia. Pokemon pertamanya, Tiran, mati kena One Hit sama Akrobatik Sepp Core. Wimsy Lotionnya juga ke One Hit sama Akrobatik. Terus Pokemon ketiganya, Reginine keluar. Tapi ke One Hit sama Origin Pulse dari Kyo Leon. Pokemon keempatnya, Deed Free, punya Ability Impostor. Terus dia berubah jadi Swamodile. Akhirnya gue ganti ke Skep Core dan gue Leaf Blade sampai mati. Terus dia ngeluarin Garom. Pokemon yang tebel. Dan dia berhasil ngebunuh Salazard One Hit pake Dragon Rush. Lutera gue juga hampir mati kena Crunch. Tapi untungnya dia mati kena Earthquake. Dan akhirnya gue menang lawan Cynthia. Setelah menang, gue langsung keluar gue dan bertemu dengan Paldiatina. Disini gue ngincar kepala Giratinanya dulu pake Crunch dari Swamodile. Tapi Swamodile gue mati. Akhirnya gue ngeluarin Kyo Leon. Dan gue Origin Pulse biar tiga-tiganya kena. Akhirnya kepala Giratinanya mati. Tapi abis itu Kyo Leon gue juga mati. Lutera gue baru keluar langsung mati. Terus gue ngeluarin Skep Core. Dan gue spam Acrobatics ke kepala Palkia sampe mati. Pas Skep Core gue udah mati, gue ngeluarin Megaligation. Dan Aduhit sampe sekarat. Tapi ternyata yang mati duluan gue. Sisa Pokemon terakhir gue doang nih Salazar. Dan untungnya dia abis Recharge gara-gara pake Roar of Time. Jadinya gue Dragon Cloud dan dia langsung mati. Setelah Paldiatina dikalahkan, muncul portal menuju tiga tahun ke depannya. Pas gue masuk ke dalam portalnya, ternyata gue langsung ditantang sama Gold. Pokemon pertamanya, Wipinzard, bentuknya goofy banget. Pokemon kedua dia, Noswine hampir ngebunuh Kyo Leon. Tapi dia mati sama Origin Pulse. Pokemon ketiganya, Perduv, mati sama Akrobatics Capcore. Valtice dia juga ke one hit sama Earthquake dari Lutera. Eginate dia berhasil ngebunuh Lutera. Tapi gue bales pake Megaligation. Dan Pokemon terakhir dia, Kratom, mati sama Waterfall. Dan setelah menang, gue keteleport ke rumah. Dan akhirnya perjalanan selesai. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, biar kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi di next video.